Bek Juventus, Matisse Delic, dilaporkan sudah menjalin kesepakatan pindah ke Bayern München. Tanda tangan kontrak secara resmi akan dirampungkan beberapa hari ke depan. Daily Mail melansir, Bayern München telah sepakat memboyong Delic dari Juventus dengan kontrak 5 tahun. Artinya, Bek asal Belanda itu akan bertahan di Bundesliga hingga 2027. Raksasa Bundesliga itu rela merogoh kocek sebesar 68 juta pound sterling atau sekira 1,2 triliun rupiah untuk mendatangkan Delic ke Allianz Arena. Munchen berhasil memenangkan persaingan dengan Chelsea, yang juga diklaim berniat meminang Delic. The Blues harus mengalihkan perburuan ke klub lain, untuk mencari pendamping Calido Koulibaly yang sukses ditebus dari Napoli. Pakar transfer Fabrizio Romano pun sudah mengonfirmasi kesepakatan yang terjalin antara Bayern dan Juventus. Matis Delic ke Bayern, Herwig Go. Kesepakatan verbal telah dicapai malam ini, karena klub sudah melakukan kontak sepanjang hari. Tawaran terakhir diterima Juventus untuk paket senilai lebih dari 80 juta euro, tulis Romano. Delic telah menyetujui persyaratan pribadi, dan akan menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2027, tambah Romano. Delic gabung Juventus pada 2019 usai tampil impresif bersama Ajax. Pemain asal Belanda itu, tercatat sebagai kapten termuda, yang memimpin tim ke semifinal Liga Champions 2019, saat masih berusia 19. Bek 22 tahun itu telah melakoni 117 penampilan bersama Bianconeri, dengan koleksi 8 gol selama 3 tahun masa kerjanya. Kini, Delic siap menghadapi petualangan baru, bersama raksasa Bundesliga. Terima kasih telah menonton!